secara tidak langsung suhu tubuhnya akan naik nah ketika burung kacer seperti itu kita harus stabilkan lagi emosinya salah satunya yaitu dengan terapi mandi malam supaya emosinya bisa stabil kemudian Assalamualaikum Wr Wb apa kabar semuanya dimanapun kalian berada semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos selalu dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini saya mau membahas seputar perawatan untuk burung kacer yaitu manfaat apa yang didapatkan ketika kita melakukan terapi mandi malam pada burung kacer atau lebih gampangnya lagi manfaat dari terapi mandi malam jadi buat kalian yang sedang mencari informasi seputar perawatan burung kacer ataupun burung kicau yang lainnya silahkan kalian cek-cek video yang lain di channel ini ya bos siapa tahu saja di channel ini kalian bisa menemukan video ataupun informasi seputar perawatan burung kacer ataupun burung kicau yang lainnya dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu ya bos kalian simak videonya kalau kalian suka dengan videonya silahkan di subscribe kalau tidak suka kalian abaikan saja tidak masalah karena disini saya hanya berbagi tidak ada paksaan apalagi seperti menggurui ataupun sok pintar ya bos karena disini saya cuma memang berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya saja sepengetahuan saya saja oke jadi manfaat apa yang didapatkan ketika kita melakukan terapi mandi malam jadi terapi mandi malam haruslah dilakukan pada burung kacer yang dalam kondisi sehat ya bos yang pertama burung kacer harus dalam kondisi sehat kemudian sebelum melakukan terapi mandi malam sebaiknya kalian perhatikan cuaca di sekitar kalian ataupun di tempat tinggal kalian jangan lakukan terapi mandi malam ketika sedang dalam kondisi tidak baik ataupun sedang hujan dikhawatirkan nanti akan memperburuk keadaan burung yang mau kita lakukan perawatan dan di depan saya ini ada burung kacer yang memang setelah saya perhatikan sekitar 2-3 hari performanya sedikit menurun ya bos yang hariannya biasanya gacor aktif ini sudah 3 hari kurang aktif menurut perkiraan saya burung stres karena memang cuaca di Jakarta sedang tidak bagus sedang panas pamat kalau siang dan malam dingin ya bos dan kita lakukan terapi mandi malam pada burung ini tujuannya apa nanti saya jelaskan ya bos sebentar saya siapkan dulu tempat buat si burung ini mandi kasian ini sudah kayanya parah ini sudah beberapa hari ini tidak mau gak acor nah untuk terapi mandi malam ini sebaiknya kalian gunakan keramba ya bos kalau ada karena disini saya tidak ada keramba jadi saya menggunakan cepuk besar dan biasanya burung kacar yang biasa di keramba ketika dikasih cepuk seperti ini dia tidak mau langsung mandi kalian bisa pancing dengan menggunakan semprotan ya bos jadi burungnya disemprot dulu biar sedikit basah biasanya nanti dia mau mandi nanti saya jelaskan manfaat apa saja yang kita dapatkan untuk burung kacar ini setelah melakukan perawatan mandi malam ya bos nah setelah dirasa cukup basah burungnya kita biarkan biar nanti dia mandi sendiri di cepuk yang sudah kita sediakan oke jadi manfaat yang pertama untuk terapi mandi malam ini itu untuk yang pertama jelas itu untuk menggacorkan kembali burung kacar yang stres ataupun burung yang memang kondisinya sedang tidak bagus kemudian dia stres gak mau ngacor yang kedua yaitu untuk menurunkan emosi pada burung kacar khususnya burung kacar aduan ataupun burung kacar yang biasa dilombakan seperti yang sudah kita tahu burung kacar ketika dilombakan dia akan bertarung di gantangan dia ngotot dia keluarkan semua tenaganya keluarkan materinya secara tidak langsung suhu tubuhnya akan naik nah ketika burung kacar seperti itu kita harus stabilkan lagi emosinya salah satunya yaitu dengan terapi mandi malam supaya emosinya bisa stabil kemudian burung pun akan kembali normal seperti hariannya yang berikutnya yaitu untuk menaikkan birahi pada burung kacar dan perlu saya ingatkan untuk terapi mandi malam ini tidak dianjurkan untuk burung kacar yang masih bahan ya bos karena burung kacar bahan itu burung kacar bisa dikatakan burung yang sedang sakit sakit dalam artian burung sedang stres karena ditangkep sama manusia burung kacar yang biasa di alam ketika ditangkep sama manusia itu mengalami tekanan ya bos jadi dia takut sama orang jadi jangan dimandikan mandi malam yang ada burungnya nanti sakit burungnya mati jadi jangan salahkan saya ketika kalian menonton video ini kemudian kalian terapkan pada burung kacar bahan burungnya mati kan saya sudah sampaikan ya bos yang berikutnya yaitu untuk memulihkan kondisi burung kacar yang sedang dalam drop kondisinya semisal burung kacar kalian sedang dikantang kemudian kalah mental kalah sama kacar-kacar yang lebih tua itu biasanya burung akan stres dan salah satu cara untuk menanganinya biar stresnya cepat hilang cepat kembali lagi mentalnya yaitu dengan terapi mandi malam dan terapi mandi malam ini bisa kalian terapkan secara rutin maksimal tiga kali dalam satu minggu jangan setiap malam nanti burungnya kedinginan kasihan fungsi yang berikutnya yaitu untuk penyegaran jadi sama halnya seperti kita manusia setelah seharian kita bekerja badan capek begel-begel segala macem berkeringat kalau kita langsung tidur itu kan gak enak ya bos makanya perlu kita mandi biar badan kita seger kemudian kita tidur pun enak tidur nyenyak sama seperti burung pun seperti itu setelah melakukan kegiatan rutin setiap hari mungkin dijemur dimandikan siang kena panas lagi dijemur lagi seharian ngoceh mungkin kecapean malamnya kita bisa mandikan supaya burungnya bisa seger badannya setelah dimandikan jangan lupa kita kasih ekstra fooding yaitu makan malamnya dia jangan lupa kita kasih jangkrik biasanya kalian ngasih berapa kasih aja seperti biasa habis itu bisa kalian kerodong namun nunggu bulunya kering dulu ya bos jangan dalam kondisi bulu basah kalian kerodong nanti akan menyebabkan jamuran ataupun putuan pada burung kacar yang sedang kalian rawat oke itu tadi sedikit pembahasan mengenai terapi mandi malam ya bos kurang lebihnya bisa kalian kembangkan sendiri kalau ada salah ataupun kurang cocok kurang pas dengan pemikiran kalian bisa kalian tulis di kolom komentar ya biar yang lain pun bisa tahu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati